What am I? Teman-teman kita di Affiliator khususnya teman-teman yang setia mengikuti channel ini Channel maksimalin ini sudah berhasil ya Yang baru bergabung di Sopi Affiliate yang kemarin sudah nyoba Itu teknik ini itu seminggu dilakukan rutin Itu dia bisa langsung pecah telur nih Dapat langsung komisinya masuk Konversinya itu satu bulan itu dapat 1 juta lebih Nah tips yang akan aku share kali ini Adalah bagaimana caranya teman-teman bisa membangun fans page facebook khusus untuk konten reels Jadi teman-teman buat teman-teman yang bingung gimana cara share link affiliate Coba teman-teman fokuskan tips yang akan aku share kali ini Nah jadi kalian membuat dulu fans page ya Tentukan tema dan nama fans page yang mau kalian buat Nah disini saranku kalian mencari konten-konten video artis teman-teman Jadi video-video artis ini teman-teman buat menjadi sebuah halaman fans page Baik itu artis nasional maupun artis tiktok Kemudian teman-teman upload secara konsisten Sehari maksimal 10 minimal 3 saja di upload konsisten setiap hari Kemudian captionnya itu usahakan sama terus ya Selama beberapa video itu terus sama Kenapa itu penting? Biar facebook bisa merekomendasikan konten real teman-teman itu Ke penonton yang tepat Memang kalau di awal-awal itu memang butuh perjuangan dan konsistensi Kalau tema teman-teman itu campur Itu akan susah nanti Pihak facebook ini Facebook ini akan susah merekomendasikan konten teman-teman itu ditontonnya kemana gitu Jadi usahakan kontennya campur Misalkan tentang artis siapa nih Nah buat aja captionnya disitu Nama-nama artis yang teman-teman mau upload kontennya itu ya Misalkan di hashtagnya misalkan teman-teman mau angkat disitu fanspage tentang Atta Halilintar Boleh Ya tulis aja di captionnya itu ada hashtag Atta Halilintar Sesuatu hashtag yang bersinggungan dengan Atta Halilintar gitu Nah lalu dimana cari kontennya? Cari kontennya teman-teman tinggal cari aja di tiktok ya Jadi re-upload ya Nah lalu gimana bang? Ini tidak melanggar peraturan atau tidak? Jadi tidak kena klaim hak cipta nanti atau tidak? Nah jadi teman-teman Konsep klaim hak cipta itu Kalau teman-teman misalkan ngambil di tiktok Kemudian teman-teman upload video itu di tiktok Maka kena klaim hak cipta oleh tiktoknya Karena satu platform Tapi kalau teman-teman ngambil di tiktok Lalu upload di sosial media lain Itu tidak ada klaim hak cipta itu Karena dia kan beda platform Kecuali kalau teman-teman ngambil di fanspage-nya Jadi usahakan teman-teman cari nih Artis-artis yang belum mempunyai fanspage di facebook ya Tinggal cari aja Mungkin artis tiktok yang terkenal-terkenal itu dibuatkan fanspage-nya Fanspage-nya Nama fanspage-nya bukan berarti nama artisnya ya Misalkan teman-teman bisa taruh disitu Misalkan Ata lovers gitu Fans Ata gitu Nah gitu-gitu yang dibuat ya Bukan nama aslinya Jadi Biar ditahu tuh Kalau memang itu bukan Akun aslinya gitu Tapi fans-fansnya Nah itu yang menjadi sasaran penontonnya Nanti biasanya Orang-orang yang nge-fans nih Sama artis tersebut Begitu Nah silahkan teman-teman Lakukan cara ini ya Dari Satu minggu Sampai Dua bulan ya Nanti dilihat hasilnya Dengan konsisten itu teman-teman Kalau teman-teman tidak konsisten melakukan hal ini ya Tidak ada hasilnya Minimal tiga upload Sehari Jam uploadnya Usahakan upload di jam-jam rame teman-teman Jam-jam rame itu Misalkan jam malam Jam delapan Sampai jam sepuluh malam Itu masuk jam rame Maksudnya jam rame ini Jam dimana orang menggunakan sosmed Artinya orang lagi scroll-scroll hp gitu Atau di jam-jam Sore ya Jam lima sampai jam enam Jam pat sampai jam enam sore Termasuk juga jam-jam orang sedang Bermain-main hp Buka-buka sosmed Nah begitu teman-teman ya Tips yang aku share kali ini Cara ini udah terbukti ya Ini aku berikan Screenshotan Yang udah berhasil Teman kita disini Nah ini dia Pakai konten Artis tiktok Yang viral di tiktok Itu yang di upload Kemudian Link affiliate nya itu ditaruh dimana Link affiliate nya ditaruh di Kolom deskripsi Waktu mau upload Itu teman-teman Taruh aja Di kolom deskripsi Contohnya seperti ini ya Nah jadi Jangan terpatok Share link itu Share link affiliate itu Hanya dengan Share link produk Teman-teman Jadi konsep link affiliate itu Teman-teman Mengarahkan orang Mau klik link kita Terserah mereka Mau belanja atau tidak Itu urusan nanti Itu urusan ke delapan Mungkin Intinya gimana Orang-orang mau Klik link kita ini dulu Kemudian dia Mereka masuk Dari Link yang kita share Kemudian berada Di aplikasi Shopee Nah ketika mereka Tidak keluar Dari aplikasi Shopee itu Yang dari link Yang kita share itu Kemudian nanti Mereka disitu Belanja Belanja Ini ya Produk apapun Yang berlogo Star atau Mall Maka kita Akan mendapatkan Komisinya Teman-teman Dan jangan Teman-teman Bingung-bingung nih Mau share produk apa Semua Yang bisa Dikonvert menjadi Link Di dalam aplikasi Shopee Itu Adalah Link affiliate Bisa Voucher gratis Ongkir teman-teman Ubah menjadi Link affiliate Bisa Tinggal masuk aja Ke Cari yang bagi Logo Share Itu tinggal teman-teman Ubah nih Di Akun Shopee Affiliate Teman-teman Klik di Ubah link Lalu nanti Tandai dia Disitu Teman-teman Mau tandai Apa nama Linknya Nah gitu Begitu ya teman-teman Tips yang bisa Aku share kali ini Cara ini Sangat Worth it Dan sangat Bekerja dengan Baik teman-teman Silahkan Bisa dicoba Kadang Banyak teman-teman Yang mengeluh Karena belum Mencoba teman-teman Ini adalah Salah satu Bukti ya Buat salah satu Ini ada Beberapa juga Ada tujuh orang Yang sudah chat aku Dan berhasil Dengan cara ini Cara ini sebenarnya Sudah aku bahas Di video-video sebelumnya Cuman aku ulang lagi Mungkin ada teman-teman Yang belum menontonnya Oke teman-teman Itu aja Tips yang aku share kali ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh